Intro Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Radio Republik Indonesia mengadakan dialog interaktif pada 8 Februari 2022 sebagai rangkaian acara dalam memperingati Hari Pers Nasional. Bertemakan peran media dalam memberantas radikalisme dan terorisme. Terut hadir sebagai narasumber Kepala BNPT Kom Jempol Borafli Amar yang bergabung secara daring, Direktur Utama RRI Ihendrasmo dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Muhammad Agung Darmajaya. Dalam kesempatan tersebut, Kom Jempol Borafli Amar sampaikan bahwa media, baik media masa maupun media sosial menjadi wadah yang strategis bagi jaringan terorisme untuk menyebarkan propaganda dan terornya. Untuk itu, diperlukan dukungan dari tiap individu pelaku media maupun masyarakat untuk melakukan kontra propaganda dan kontra narasi. Penggunaan media masa, media sosial bagi kelompok jaringan teroris itu adalah sesuatu yang sangat didambakan. Karena kita tahu unsur teror itu salah satunya adalah efek ketakutan yang meluas akibat dari perbuatan mereka. Kami pun tentu membutuh hubungan media masa dan media sosial. Karena dengan itulah maka pesan-pesan ke kami atas nama negara itu bisa sampai kepada halayat, kepada masyarakat luas sehingga tidak semua masyarakat percaya begitu saja ajakan-ajakan kelompok jaringan teroris untuk melakukan aksi kekerasan yang menurut mereka itu adalah digunakan dalam pencapaian tujuan. Dalam mewujudkan semangat Pentahelix BNPT bekerja sama dengan multi pihak termasuk media. Untuk itu diharapkan para stakeholders turut bersinergi dalam upaya pencegahan terorisme salah satunya yakni dengan tidak memberikan ruang pemberitaan kepada pelaku teror. Saya kira penetrasi BNPT ke berbagai stakeholders sudah semakin dalam. Artinya bahwa karena itu kami justru mengharapkan pihak-pihak lain di luar BNPT itu semakin tergerak juga untuk sama-sama bersinergi apa yang dikampanyekan BNPT terhadap isu ini ya. Nah kami kebetulan di RR ini memang dari awalnya adalah radio republik. Satu-satunya radio yang menyadari nama republik dan mengedepankan kepentingan negara. Dewan PR selama ini 2015 sudah jauh-jauh hari mengeluarkan pedoman terkait pemberitaan mengenai teroris. Ini menjadi sangat penting dan penting di pedomani oleh semua media terkait dengan peliputan berita kaitan dengan teroris. Di antaranya tadi bicara tentang dampaknya pemberitaan tidak berulang terkonfirmasi kemudian tidak menstigma bahwa pelaku adalah kelompok tertentu baik suku, agama, dan segala macam. Ini menjadi penting sehingga teman-teman ketika memberitakan persoalan pemberitaan teroris tidak memberikan ruang juga kepada pelaku untuk terpublikasi sehingga itu menjadi pembenaran diterima oleh masyarakat seolah-olah mengedukasi. Melibatkan perwakilan mahasiswa STMI Kacatur Sakti Kendari dan Universitas Halo Oleo, acara ini merupakan rangkaian kegiatan penanda tanganan MOU antara BNPT dan Dewan Pers yang dilaksanakan bertepatan dengan puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2022. Terima kasih telah menonton!